Intro Mobil Toyota Ras milik Pemkap Batubara terbalik masuk parit usai menabrak 2 unit sepeda motor dan gapura di Jalin Sumbunut, lapangan golf kisaran Asahan, Sumatera Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka, namun 3 unit kendaraan mengalami rusak parah akibat kejadian tersebut. Diduga pengemudi mobil Toyota Ras seorang PNS di Kabupaten Batubara berinisial Yahrizal ini keletihan dan mengantuk, sehingga mobil yang dikendarainya melebar ke kanan dan menabrak 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Kemudian mobil melaju dan berhenti setelah masuk parit usai menabrak gapura. Petugas Satlantas Polres Asahan yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengurai kemacetan yang sempat macet karena kejadian tersebut. Supardi saksi mata salah seorang warga sekitar mengatakan mobil datang dari arah Batubara menuju kisaran dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil melebar ke kanan jalan dan menabrak 2 unit sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Kemudian mobil semakin melaju kencang dan masuk parit kemudian berhenti setelah menabrak gapura. Selanjutnya, petugas Satlantas mengevakuasi mobil dengan mendatangkan mobil derek untuk dibawa ke pos lantas kisaran bersama 2 unit sepeda motor guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian itu sekitar jam 3, jam setengah 4, 4 sore. Tiba-tiba motor kesbang Batubara yang dikemudikan oleh Sabri Jal melaju dengan kecepatan kencang menabrak kereta parkir dua pario yang satu BK Merah Batubara yang satu milik punya orang sidomukti gitu. Tiba-tiba mobil itu nabrak kereta pario dan berhenti menabrak tubuh bekas Batalion 126. Dari Esan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Subarata TV, Salam Subarata. Terima kasih telah menonton!